Intro Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menggelar rilis pengungkapan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan tersangka yang berhasil diamankan adalah LC, warga Pejambon Gambir Jakarta Pusat. Selain berhasil mengamankan tersangka, petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika diantaranya 162 butir pil ekstasi, 11,95 gram ganja, 5 gram putau atau heroin, serta 1.570,68 gram sabu. Penangkapan terhadap tersangka LC berawal dari informasi yang terima dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika di daerah Kampung Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan modal informasi tersebut kemudian Sat Narkoba Polres Pelabuhan melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Ibtu Edi Suprayidnu dengan didampingi Kanit 1 Ibtu Indarto beserta anggota. Dan dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa adanya pergeseran tempat transaksi oleh pelaku. Jadi berawal dari informasi dari masyarakat bahwa seringnya peredaran narkoba di wilayah Jakarta Utara berkembang dari informasi tersebut kita bersama tim melakukan penyelidikan. Dengan hasil ternyata ada pergeseran transaksi yang awalnya di Jakarta Utara bergeser ke Jakarta Timur. Jadi kita dalami hampir seminggu kita amati dan pada tanggal 1 yaitu hari Senin sekitar pukul 18.30 kita berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial LC tersebut. Tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata